Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami inginkan kembali 3 berita utama hari ini Diduga karena korsleting listrik Gulungan kabel optik sepanjang 10 meter Di depan gerbang istana bonggor terbakar Korban terakhir yang tenggelam di sungai lajer Indra Mayu ditemukan meninggal dunia Polisi selidiki dugaan kelalaian pihak sekolah Dan pembina pramuka Jumlah anggota KPPS yang gugur Karena kelalahan saat bertugas pada pemilu Lalu terus bertambah Terakhir dua anggota KPPS di Kabupaten Bandung Barat Dan Sumedang berpulang usai dirawat di rumah sakit Dua anggota KPPS di Kabupaten Bandung Barat Dan Sumedang meninggal dunia Usai bertugas pada pemilu 14 Februari lalu Keduanya sempat dirawat di rumah sakit Karena kelelahan Jumlah anggota kelompok penyelenggara Pembangunan suara atau KPPS Yang gugur pada pemilu 14 Februari lalu Terus bertambah Hari Senin anggota KPPS bernama Mumu Muhroni Yang bertugas di salah satu TPS di Desa Gado Bangkong Di Kejamatan Rampah Kabupaten Bandung Barat Berpulang Sebelumnya korban sempat dirawat di rumah sakit Karena kelelahan dan sakit Usai bertugas mengawal pesta demokrasi lalu Korban sempat jatuh pingsan sebelum dilarikan ke rumah sakit Almarhum adalah anggota KPPS 4 RW 10 Yang mana kami tadi mendapatkan informasi Almarhum ini sempat kusing Di pagi hari kemudian dirawat Di Sumedang anggota KPPS bernama Budi Rahayu berusia 29 tahun Juga berpulang hari Minggu Karena kelelahan usai bertugas pada pemilu lalu Budi bertugas di TPS 05 Desa Padasuka Sumedang Korban sempat dirawat di rumah sakit sejak hari Jumat Karena mengalami muntah-muntah dan sekujur tubuhnya sakit Korban ditahui bekerja maraton Sejak pencoblosan hingga penghitungan suara Orang tua begitu kehilangan Karena korban bekerja Demi mencari modal usaha Untuk kedua orang tuanya Makir ketua gitu Lumayan katanya Uangnya saya untuk kasih mama Buat modal Itu yang saya paling Apa namanya Ya sampai sekarang lah Perasaan saya itu aja Pesan dia sebelum dia pulang ke Ramutu Pihak keluarga menerima kepergian Budi sebagai takdir Cenasa kemudian dimakamkan di pemakaman desa pada hari Minggu Mohamad Abbas dan Agung Kunapan melaporkan dari Tawabati Manu Barat dan Sumedang Sejumlah TPS di Cerebon dan Cimahi harus menggelar penghutan suara ulang atau PSU Rekomendasi PSU atau aduan dari masyarakat adanya permasalahan serta kelalaian petugas dalam distribusi surat suara Bawaslu kota Cerebon Merekomendasikan kepada pihak KPU agar 5 TPS di kecamatan Kesambi dan kecamatan Kejaksan menggelar pemungutan suara ulang Bawaslu merekomendasikan hal itu Usai menerima aduan dari pengawas tingkat kecamatan serta petugas KPPS Adanya masalah di 4 kelurahan Kelima TPS itu antara lain TPS 02 Kesambi TPS 27 Karya Mulia TPS 05 Kejaksan TPS 08 Kesenden Dan TPS 17 Kesenden Salah satu permasalahannya adalah ada 17 orang diberikan hak pilih Namun mereka tidak masuk dalam DPT, DPK maupun DPTB Memberikan rekomendasi atas supervisi Bawaslu kota Dan juga tentunya kami berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat Memastikan bahwa persoalan yang terjadi adalah itu terpenuhi unsurnya untuk dilakukan PSU Selanjutnya dijarah kami dalam hal ini PANWASLU Pejabatan memberikan rekomendasi kepada PPK Yang kemudian sudah tersampaikan suratnya dan juga sudah diberima oleh KPU Selanjutnya kami berikan pengundangan tersebut terkait PSU ada di KPU Bawaslu kota Cimahi minggu pagi Memastikan kesiapan logistik yang akan digunakan untuk pemungutan suara ulang Logistik ini akan didistribusikan keempat TPS di Kecamatan Cimahi Selatan Sebelumnya pemungutan suara ulang dilaksanakan karena adanya kelalaian petugas Saat pemilu kemarin tanggal 14 Februari Tidak ada ratusan lembar surat suara untuk Capres dan Cawapres di TPS 60 Sehingga 200 pemilih tetap gagal memberikan hak suaranya Sedang di TPS lain ada beberapa lembar surat suara tertukar Untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang masih menunggu keputusan dari pihak KPU Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon dan Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi Karena sopir mengantuk, truk pengangkut air kemasan mendabrak truk pengangkut cingcau Di Jalan Raya Bandung Cirebon di Sumedang Senin Pagi Akibat kecelakaan sopir terjepit di badan truk Tabrakan keras melibatkan truk pengangkut air kemasan dengan truk cingcau Di Jalan Raya Bandung Cirebon di kawasan Pasang Rahan Baru Sumedang Senin Pagi Bagian depan truk rusak parah karena kerasnya tabrakan Tabrakan terjadi saat truk pengangkut cingcau melaju dari arah Cirebon menuju Bandung Diduga karena sopir pengangkut air kemasan mengantuk Sehingga tiba-tiba menabrak secara frontal truk cingcau yang datang dari arah berlawanan Sopir truk cingcau sempat membuang setir ke kanan namun tabrakan tetap tidak terelakan Warga mengaku mendengar suara ledakan keras saat kedua truk bertabrakan Beruntung tidak jatuh korban jiwa Namun sopir truk air kemasan terjepit di bagian kemudi Masih itu kedengarannya pas keluar banyak-banyak orang gitu Terus posisi supir atau penumpang di Ya yang satu rumah Jepit gitu Jepit yang satu rumah selamat gitu Banyak korban yang terluka Tuhan satu Di kemana pak? Korban-korban Korbannya? Ya langsung ditolongin gitu sama orang-orang sini gitu Langsung dibawa ke rumah sakit Dan ke mobil polisi Selamat? Yang satu selamat Dua-duanya masih selamat Masih satu Ketolong lah Celaka sempat membuat arusulah lintas macet Sehingga polisi berlakuan sistem buka tutup satu jalur Agung Kunawan melaporkan dari Sumedang Seekor ular piton berukuran besar Muncul di Jalan Surya Kencana Cibadak, Kabupaten Sukabumi Kemunculan hewan melata itu membuat warga dan pengguna jalan takut Di saat lalu lintas sedang padat-padatnya Seekor ular piton muncul ke permukaan Jalan Surya Kencana, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Warga yang saat itu melihat kemunculan ular Langsung menangkapnya menggunakan karung Ular piton ini diduga muncul dari drainase kompleks pertokohan Hewan melata ini diduga terbawa arus saat banjir Setelah ditangkap, ular piton akan dilepaskan kembali ke lokasi yang jauh dari permukiman warga Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi Tim Sargabungan akhirnya menemukan jasad korban terakhir dari tiga siswi sekolah dasar yang tenggelam di sungai lajar Kabupaten Indramayu Polisi kini tengah menyelidiki kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi Pencarian jasad siswi SD Negeri 1 lajar yang tenggelam di sungai penarikan kecamatan Tugdana Kabupaten Indramayu kembali dilakukan Tim Sargabungan mengerahkan perahu karet untuk menyusuri sungai Tim Sargabungan akhirnya menemukan siswi terakhir yang tenggelam Jasad korban ditemukan tidak jauh dari titik pertama tenggelam Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah duka Pada kegiatan susur area persawahan ketiga korban sedang mencuci kaki dan tangan sambil bermain Namun korban diduga masuk ke area terdalam sungai dan tenggelam Anak-anak ini mencoba untuk membasu tangan dan kaki Dan sambil berpotoria tiba-tiba mungkin tanpa disadari masuk ke dalam area yang lebih dalam Kuartir Pramuka Indramayu masih mencari informasi terkait kegiatan tersebut Mereka belum bisa memastikan apakah kegiatan tersebut bagian dari Pramuka Karena para korban menggunakan pakaian olahraga Kasus tenggelamnya tiga siswi sekolah dasar masuk ke tahap penyelidikan Saat ini polisi sedang menggali informasi dan memeriksa sejumlah saksi Termasuk pihak sekolah dan pembinaan untuk mendalami apakah ada kelalaian dalam insiden tersebut Terkait dengan prisiwa ini ya tentunya kita harus akan melakukan upaya tidak harus berubah penyelidikan Penyelidikan, kita akan melakukan beberapa keterangan-keterangan untuk mengetahui apakah ada dugaan kelalaian ataupun lainnya Sudah ada saksi-saksi yang diperlukan? Sejauh ini sudah ada beberapa saksi yang akan dimiliki keterangan Sementara itu jasad tiga siswi yang tenggelam kini sudah ditemukan semua dan dimakamkan oleh pihak keluarga Maruli Habibie melaporkan dari Kabupaten Indramayu